Tapi saya sengaja ceramah seperti ini supaya saya bisa selalu sadar dengan omongan yang disampaikan ini. Keburau maktan rindallahu antakulu ma'lataf'alu. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Mudah-mudahan dengan menyampaikan ini lebih takut lagi kepada Allah SWT. Jadi hati-hatilah kalau kita ditakdirkan mendengar aib saudara kita. Ini ujian. Jadilah kuburan bagi aib orang lain. Mendengar sudah kubur. Tidak usah banyak komentar. Kecuali kalau kita punya kewajiban memperbaikinya dan memungkinkan untuk memperbaikinya. Atau mengambil hikmah tapi tutupi aibnya tanpa harus disebut namanya. Jadilah kuburan. Dan kalaupun kita punya aib. Sering-seringlah diingat-ingat. Ini saya dihormati karena tutup dari Allah. Segeralah tobat. Kalau kita mendengar seseorang yang dibuka aibnya. Persis dengan aib yang kita miliki. Nah itu Allah yang mengingatkan. Ada orang yang terbuka aibnya. Dan persis dengan dosa kita. Sedang kita masih ditutupi. Orang dibuka, tobatlah hadirin. Karena tidak sulit Allah membuka aib kita. Sebagaimana terbukanya aib orang lain. Hati-hati hadirin. Kalau kita berbuat maksiat dan ditutupi oleh Allah. Kalau kita terus-menerus melakukan kemaksiatan itu. Pacaran lagi, pacaran lagi. Mendekati zina lagi, mendekati zina lagi. Ada dua yang mungkin akan terjadi. Satu, Allah membuka aib kita. Atau yang kedua, kita dimatikan dalam keadaan berbuat maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saudara mendengar. Ada orang yang berzina. Lalu tertangkap kering. Atau basah. Atau basah kuyub apalah. Atau KPK tertangkap tangan, kaki, leher, apa saja. Nah itu pasti Allah yang menghendaki. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nah kenapa kok ada yang tertangkap? Boleh jadi. Karena sudah sangat sering. Korupsi lagi, korupsi lagi. Di kantor, undang pencerama. Jangan korupsi. Di rumah, kata anak-anak. Pak, saya nggak mau bapak korupsi. Ibunya digerakkan oleh Allah. Nah, jadi pejabat jangan korupsi. Nah, ibu nggak mau punya anak koruptor. Kantor, ustaz, anak, orang tua. Diingatkan. Tapi dia korupsi, korupsi, korupsi. Allah menyaksikan. Ya, mudah saja. Tinggal Allah gerakan KPK atau siapa. Katanya laporan dari masyarakat. Aslinya sih Allah saja yang mau memenangkap. Kalau ditangkap KPK, baik, buruk. Boleh jadi itu karunia Allah. Supaya berhenti. Karena kalau nggak ketangkap kan nggak berhenti korupsinya. Yang harus dikasihani yang ketangkap atau yang belum ketangkap. Jawab, hadirin. Kenapa saudara jadi gelisah mungkin? Boleh jadi ketangkap itu doa orang tua, ingin anak soleh, doa anak, ingin orang tuanya selamat, doa istri, ingin suami yang baik. Tangkap, itu hadiah karunia Allah. Berhentilah dia korupsinya. Nah, tergantung sesudah ditangkap. Kalau dia tobat, nasuhah, maka dipenjara menjadi kebaikan baginya. Yang belum ditangkap ini yang lancar-lancar ini istijraj. Saudara dengar ya, kalau kita maksiat, salah satu hukuman dari Allah adalah kelancaran berbuat maksiat lainnya. Jadi kalau maksiat, tidak ada yang tahu. Udah gitu kita jadi tambah maksiat, tambah dalam. Nah, itu salah satu bentuk hukuman dari maksiat yang kita lakukan adalah kita jadi lebih lancar berbuat maksiat. Kalau kita berbuat kebaikan, salah satu hadiah, bentuk hadiah dari Allah adalah, kita dimudahkan berbuat kebaikan lanjutan. Jadi makin gampang berbuat baik, tiba-tiba ada yang ngasih uang lagi buat sedekah. Tiba-tiba kita lebih senang, oh itu ada anak yatim. Itu makin lancar, makin lancar. Dibuka rejeki dari sana, makin lancar. Ada yang minta tolong, kita punya fasilitas, makin lancar. Ketika kita berbuat baik dengan tulus, itu akan terbuka pintu-pintu kebaikan lainnya. Nah, itu salah satu bentuk hadiah dari Allah bagi ahli kebaikan. Kalau ahli maksiat, tidak tobat, nanti lancar tuh maksiat. Terbenam saja dia dalam kemaksiatan. A'udzubillahimendari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!